Petualang Asmara, Jilip 12. Tak terasa lagi ia menggerakkan tangan mengelus kepalanya, memandang Bikyok sambil tersenyum. Terima kasih, Bikyok. Engkau telah dua kali menyelamatkan nyawaku. Yang pertama di sungai dahulu dan kini. Sudahlah. Harap engkau cepat-cepat pergi dari sini. Kalau terlambat, aku benar-benar tak akan dapat menyelamatkan nyawamu lagi. Cepat pergi, Kunliong dan jangan banyak bertanya. Ah, mengapa begitu? Apakah aku tidak boleh bicara denganmu setelah pertemuan yang tak tersangka-sangka ini? Tidak, jangan. Pergilah. Hanya untuk mengucapkan terima kasih juga tidak boleh. Darah itu menghela nafas. Engkau bandel. Mereka semua akan mati, dan engkau juga kalau tidak lekas pergi. Melihat darah itu gelisah bukan main, Kunliong menjadi tidak tega. Dia tidak takut akan ancaman maut, akan tetapi dia tidak mau menyusahkan hati darah yang sudah dua kali menolongnya ini. Baiklah, Biklyok. Aku pergi, akan tetapi terimalah ucapan terima kasihku kepadamu. Rasa terima kasih membuat Kunliong memegang tangan kanan darah itu, lalu membawa tangan itu kepada, kepalanya yang gundul hingga terasa olehnya betapa telapak tangan yang halus hangat itu menyentuh gundulnya. Di dalam hatinya dia heran sekali, mengapa dia ingin sekali gundulnya disentuh oleh tangan darah ini? Akan tetapi Biklyok merasa geli dan menarik tangannya biarpun secara halus. Pergilah, Kunliong. Kapan kita bertemu lagi, Biklyok? Tidak mungkin bertemu lagi. Selamat berpisah sesudah berkata demikian, darah itu lalu melangkah keluar, di pintu membalik dan berkata, kau ambil jalan dari pintu belakang. Cepat barulah darah itu melomcat ke depan dan tak nampak lagi. Kunliong segera menyelingap melalui belakang kuil, akan tetapi dia tidak pergi seperti sudah dipesan oleh Biklyok, melainkan berindap-indap menyelinap di antara pohon-pohon menuju keluar kuil. Tak lama kemudian dia telah bersembunyi di belakang semak-semak sambil mengintai ke halaman kuil. Sepasang matanya terbelalak penuh kengerian ketika dia menyaksikan apa yang terjadi di halaman kuil tua itu. Seorang wanita yang bertubuh pendek, sama tingginya dengan Biklyok yang baru berusia 13 tahun, akan tetapi wajah wanita itu menunjukkan bahwa dia telah berusia dua kali lebih, tampak berdiri di tengah halaman. Wajah wanita itu cantik dengan muka bulat, di punggungnya tampak sebatang pedang panjang agak melengkung, rambutnya panjang digelung secara aneh. Yang mengerikan adalah tangannya yang berlepotan darah itu menggenggam sepotong benda berdarah yang dimakannya dengan gigitan-gigitan kecil. Di hadapan kakinya menggeletak sesosok mayat anak buah Biklyankau dengan dada robe, ada pun empat orang anggota Biklyankau lainnya masih mengurungnya dengan senjata di tangan, bersama Lol Kha Itosu, Ong Chiang Ho dan Tiang Tiang semua telah memegang senjata masing-masing menghadapi wanita cantik itu. Biklyok berdiri di pinggir, bersedakap dan menonton dengan wajah dingin. Tiba-tiba saja Lol Kha Itosu mengeluarkan suara pekek dasyat, itulah Sai Chu Ho Kang, Oman Singa, yang dapat melumpuhkan lawan. Akan tetapi wanita itu tidak bergoyang sedikit pun, bahkan menghadapi terjangan Lol Kha Itosu yang disusul teman-temannya, dia hanya bersikap senaknya, menghabiskan benda berdarah yang dimakannya. Setelah senjata tujuh orang itu berkelebatan dekat hampir mengenai tubuhnya, barulah wanita itu menyambutnya. Sisa benda berdarah itu digigitnya, kemudian kedua tangannya bergerak-gerak dan tiba-tiba sanggul rambutnya terlepas, rambut itu lalu berubah menjadi bayangan hitam yang menyambar ke sekelilingnya, jari-jari tangannya juga menyambar sehingga tampaklah darah munkrat-munkrat di susul pekek mengerikan berkali-kali. Sebentar saja semua gerakan berhenti, dan Kun Leong yang bersembunyi memandang dengan muka pucat sekali, matanya terbelalak dan mulutnya terasa kering. Penglihatan di depannya itu terlalu menyeramkan. Hanya Lon Kha Itosu dan Tiang Ti dua orang saja yang masih hidup, bangkit duduk dan cepat mengatur pernafasan. Lima orang yang lain, yaitu Ong Chiang Ho Si Sastrawan Cabul dan empat orang anggota Pek Lian Kau yang tadi mengeroyok, telah menggeletak malang melintang dengan dada terobek dan jantung mereka kini sudah berada di tangan wanita itu. Tahukah engkau mengapa aku tidak membunuh kalian berdua terdengar suara wanita itu sesudah dia menyemburkan sisa jantung pertama yang tadi digigitnya ke atas tanah. Mulutnya yang berlepotan darah itu amat mengerikan. Lon Kha Itosu, karena aku ingin engkau pergi dan menghadap ketua Pek Lian Kau lalu mengatakan bahwa kalau dia menghendaki bantuan Siang Tok Moli, dia harus bersikap lebih hormat dan mengundangku sendiri, dan kematian lima orang anak buahnya ini untuk peringatan bahwa meskipun aku suka bekerja sama, namun sama sekali aku bukanlah anak buah atau kaki tangan Pek Lian Kau. Dengan susah payah Lon Kha Itosu bangkit, tongkatnya sudah patah-patah serta tulang pundaknya patah pula. Pinto mengerti dan pesan lociampua akan Pinto sampaikan pada ketua kami. Tolol kau, Tosu busuk. Setua engkau menyebut aku lociampua. Aku adalah nona bu, mengerti? Tosu itu mengangguk-angguk dan menyeringai. Dan engkau orang Si Kiang, aku tidak membunuhmu bukan karena aku takut terhadap KWI Eng Nyo Chu Ang HWI Nyo, Melainkan aku ingin engkau menyampaikan pesan kepada gurumu itu bahwa kalau aku memang mau, mudah saja aku membunuh murid kepalanya. Nah, kalian minggatlah. Dua orang itu melangkah pergi dengan terhuyung-huyung dan wanita itu terkekeh genit. Kemudian dia memandang sambil menegur kepada Bikiok yang sejak tadi berdiri dengan kedua lengan bersedakap tanpa bergerak bagaikan patung. Bikiok, mengapa engkau menolong si gudul itu? Bukan main kagetnya hati Kun Leong. Juga Bikiok diam-diam merasa kaget sekali biarpun wajahnya tidak membayangkan sesuatu. Dia bukan segolongan dengan orang-orang ini, Subo, jawab Bikiok, suaranya dingin dan sama sekali tidak menunjukkan perasaan apa-apa. Hem, kau kira aku tidak tahu akan hal itu? Semalam kulihat dia seorang pemuda yang bertulang baik dan berdarah bersih, tentu jantungnya lebih bermanfaat bagiku. Akan tetapi engkau sudah menolongnya dan membebaskannya. Eh, haha, Bikiok jangan main-main kau. Apakah engkau jatuh cinta kepada pemuda gundul yang tampan itu? Kembali Kun Leong kaget hingga tubuhnya terguncang. Bukan main perempuan itu. Amat mengerikan dan ganas, juga cerdik luar biasa. Entah mengapa dan bagaimana Bikiok sampai bisa menjadi murid iblis bertina yang menyeramkan itu. Tidak, Subo. Jangan Subo menyangka yang bukan-bukan. Karena melihat dia menjadi tawanan orang-orang ini, maka Teocu menganggap bahwa Subo tak menghendakinya dan Teocu melepaskan belenggunya. Untung bahwa kau tidak mencintanya. Kalau kau mencintanya, sekarang juga dia akan kubunuh dari tempat ini. Untuk ketiga kalinya Kun Leong kaget setengah mati. Selaka, agaknya wanita mengerikan itu tahu bahwa dia bersembunyi di situ. Jika tidak, mana mungkin wanita itu mengatakan dapat membunuh Kun Leong dari tempat dia berdiri? Mengapa begitu, Subo? Teocu tidak mencinta pada siapa-siapa, akan tetapi jika Teocu mencintanya mengapa Subo hendak membunuhnya? Pertanyaan yang tolong. Jatuh cinta kepada seorang pria berarti membunuh diri sekerat demi sekerat. Tahukah engkau? Mencinta pria tidak ada gunanya sama sekali, karena di dunia ini tidak ada pria yang setia. Sebelum mendapatkan dirimu, pria bersumpah setinggi langit sedalam lautan, tetapi kalau sudah mendapatkan, matanya liar mencari perempuan lain. Tahu. Karena itu, jangan sekali-kali engkau jatuh cinta kepada pria, dan kalau kelap engkau jatuh cinta jalan satu-satunya yang baik adalah membunuhnya, merubah cintamu menjadi benci. Mengerti? Dikiok tidak menjawab dan agaknya iblis betina itu pun tidak membutuhkan jawaban karena dia sudah mulai mengganyang lima buah jantung yang masih basah oleh darah itu, masing-masing digigit sepotong lalu dibuang sambil mengomel. Ih, jantung manusia-manusia celaka ini sama sekali tidak enak, terutama jantung dia yang berpakaian sastrawan ini dia menggerakkan kakinya menendang. Prok kepala mayat ou siu cair remuk dan otaknya berantakan. Wau ek. Tak dapat ditahan lagi kun liong muntah-muntah di tempat persembunyiannya. Dia muak bukan main, tak dapat ditahannya lagi, bukan hanya muak melihat iblis betina itu makan jantung mentah, juga amat muak mendengar ucapannya. Ih, Bik Yok tidak dapat menyembunyikan rasa kagetnya karena dia sungguh tidak menyangka bahwa kun liong masih bersembunyi di tempat itu. Nah, kau lihat betapa menjemukan laki-laki gurunya berkata lagi, untung engkau tidak mencintanya, kalau kau mencintanya, engkau ku haruskan membunuhnya sekarang juga. Karena kau sudah membebaskannya, kita harus menjaga gengsi. Biarlah dia bebas, akan tetapi sekali lagi kita berjumpa dengan bocah gundul itu, engkau ketuk kepala gundulnya sampai pecah. Kun liong tak dapat menahan rasa panas yang membakar di dalam perutnya. Dia boleh mati dibunuh, akan tetapi tidak mungkin dia diam saja menelan penghinaan orang, meskipun orang itu sekejam iblis betina ini. Dia tidak bersalah apa-apa, mengapa dihina? Eh, haha, alh, nanti dulu. Aku tidak melakukan suatu kesalahan, mengapa tiada hujan, tiada angin, tiada api, tiada air, bibi datang-datang lantas memaki-maki aku kun liong sudah melompat keluar dari balik semak-semak sambil mengusap mulutnya yang tadi muntah, memandang kepada iblis betina itu tanpa berkedip dan sedikit pun tidak merasa takut. Gundul buruk. Siapa bibimu siang tok molly bulengci membentak, terheran juga menyaksikan keberanian bocah gundul ini. Siapa lagi kalau bukan siang tok molly, seorang di antara para datuk kaum sesat. Kalau tidak boleh disebut bibi, habis aku disuruh menyebut apa? Suinggak, siwut. Kun liong sudah meramkan macu melihat sinar hitam dari rambut wanita itu menyambar dengan kecepatan yang mengerikan. Benar saja, dia merasa ada rambut-rambut halus panjang dan harum membelit seluruh tubuhnya, kemudian tubuhnya terangkat ke atas lalu berputar-putar seperti kitiran angin. Selaka, pikirnya. Dia tidak mampu menggerakkan kaki dan tangan karena keempat anggota tubuhnya itu ikut terbelit. Sekali saja dibanting, akan remuk dia. Aku adalah nona bu, tau. Aku tau, nona bu yang bisanya hanya membunuh orang yang tidak mampu melawan. Bisanya hanya menjilat ludah sendiri yang sudah dikeluarkan di atas tanah. Apa kau bilang? Medebah busuk, ku siksa engkau sampai minta-minta ampun. Siksalah. Siapa takut? Hal itu hanya akan menambah bukti bahwa siang tok mo liang terkenal sebagai salah seorang di antara datuk-datuk hanyalah bernama kosong, yang suka melanggar janji sendiri. Beruk tubuh kun liang dibanting ke atas tanah, akan tetapi tidak terlalu keras karena kata-kata pemuda itu sudah menikam ke dalam dada iblis bertina itu. Bocah setan. Siapa bilang aku melanggar janji? Engkau tak akan kubunuh sekarang, hal itu tidak akan kulanggar, akan tetapi aku tidak pernah berjanji untuk tidak membuntungi kedua kakimu. Aku akan membiarkan kau hidup, akan tetapi tulang-tulang kedua buah kakimu akan kubikin remuk sehingga engkau akan menjadi seorang buntung yang tidak ada gunanya. Aku hanya bisa mengatakan sayang, karena hal itu menunjukkan bahwa engkau tidak berani menghadapi kenyataan kun liang menjawab dengan sikap tenang, seakan-akan ancaman dibuntungi kedua kakinya itu hanya seperti mendengar dibuntungi rambut atau kuku jarinya saja. Kenyataan apa yang kau maksudkan? Kun liang yang cerdik sudah mendapatkan akal dan dia menjawab tenang. Aku sudah pernah bertemu dengan seorang di antara datuk-datuk yang tersohor itu selain engkau. Ih, benarkah? Siapa yang kau jumpai? Yang amat sakti bantuk coa Ong Ouyangkok sendiri, bersama putranya, Ouyangbong? Iblis bertina itu benar-benar terkarik sekali. Dia tahu akan kelihayan raja ular itu, dan merasa heran bahwa pemuda itu masih hidup setelah bertemu dengan ayah dan anak itu. Bohong kau. Kau hanya mendengar nama mereka dari orang lain saja. Hem, untuk kebohonganmu itu, bukan hanya kedua kaki, juga salah sebuah lenganmu akan kubikin buntung. Kalaupun kun liang mengenal wanita iblis ini, tentu dia akan menjadi pucat seperti Bikyok, karena iblis bertina ini tidak pernah mengancam dan selalu akan melaksanakan semua kata-katanya. Akan tetapi kun liang tetap tenang dan menjawab. Siapa bohong? Bantuk coa Ong orangnya tinggi kurus seperti ular, dia memiliki trompet aneh dan pedang ular, matanya sipit, lehernya panjang dapat berputar-putar. Dia lalu menceritakan dengan jelas keadaan kakek raja ular itu dan putranya. Karena dia memang pernah bertemu dengan mereka, tentu saja dia dapat bercerita dengan tepat sehingga wanita iblis itu percaya. Akan tetapi dibandingkan dengan Siang Tok Moli, raja ular itu masih kalah jauh, kalah kejam, kalah menyeramkan, dan agaknya melihat gerakan-gerakan tadi, dia masih kalah sakti. Hanya aku ingin sekali bertemu dengan para datuk yang lain, ku kira engkau tidak akan sehebat mereka itu, terutama si bayangan hantu. Boleh. Aku membiarkan engkau pergi dan boleh kau saksikan sendiri. Kelak masih belum terlambat bagiku untuk mencari bocah gundul macam engkau untuk kuganyang otak dan jantungmu. Bikiok, hayo pergi, bocah ini menjemukan sekali. Iblis bertina itu kemudian menggandeng tangan muridnya dan sekali berkelebat dia lenyap. Agaknya dia ingin memamerkan ginkangnya yang luar biasa kepada Kun Leong. Kun Leong tersenyum seorang diri. Akalnya berhasil. Untung bahwa dia tadi mengintai dan mendengarkan ucapan iblis bertina itu terhadap Tiang Ti dan Lol Kha Itosu. Kalau tidak tentu dia tidak akan dapat menggunakan akal itu, karena dia tentu tidak mengenal wata iblis itu. Dari ucapan iblis tadi dia dapat mengerti bahwa di samping kelihayan dan kekejamannya, iblis bertina itu memiliki wata angkuh dan tinggi hati, tidak mau dikalahkan. Karena itulah maka dia sengaja membakar hati iblis bertina itu yang tentu saja menjadi penasaran dan membebaskan pemuda itu hanya untuk memerinya kesempatan melihat dengan metu kepala sendiri bahwa Siang Tok Moli tidak kalah dibandingkan dengan datuk lainnya. Akan tetapi Kunliong juga merasa menyesal sekali mengapa darah seperti Bikyok sampai menjadi murid iblis itu. Airh, kasihan engkau, Bikyok, Kunliong mengeluh dan memandang ke arah tempat darah itu tadi berdiri seperti arca. Tampak olehnya sesuatu di atas lantai batu depan kuil di mana tadi darah itu berdiri. Cepat dia menghampiri dan ternyata di atas lantai di mana Bikyok tadi berdiri terdapat guratan-guratan huruf yang agaknya dibuat dengan kaki darah itu. Menggurat lantai dengan kaki mengukir huruf itu saja sudah membuktikan betapa lihai darah itu, agaknya jauh lebih lihai daripada Linghawai Isian, darah remaja pendekar secuhan itu. Kunliong cepat membaca guratan huruf-huruf itu. Jangan bicara tentang bokor kepada siapapun juga agar nyawamu selamat. Kunliong menggeruk kepalanya yang gundul. Dia sudah cukup cerdik untuk mengerti betapa bokor yang dia temukan di dasar sungai Wongho itu dijadikan perebutan orang, dan tentu saja dia tak mau sembarangan membicarakannya. Bokor itu telah disimpannya dengan aman. Akan tetapi dia juga merasa heran sekali mengapa Bikyok yang tadinya terancam oleh gurunya yang seperti iblis, masih mempedulikan dia bahkan meninggalkan pesan yang berbahaya ini. Tentu saja akan menjadi berbahaya sekali kalau iblis betina itu tahu akan perbuatan muridnya itu. Mengapa Bikyok selalu menolongnya? Teringat dia akan pertanyaan si iblis betina kepada muridnya apakah darah remaja itu mencinta dia. Dan teringat akan ini, Kunliong melebarkan matanya dan tersenyum kecut. Mana mungkin seorang darah secantik Bikyok jatuh cinta kepada seorang gundul pelontos seperti dia. Akan tetapi mengapa pula Bikyok selalu menolongnya, bahkan berani mati meninggalkan pesan itu? Betulkah dia mencinta? Atau setidak-tidaknya kasihan atau suka kepadanya? Plak gundul yang bersih itu kembali dicium tamparan telapak tangannya sendiri. Wah, gundul. Untungmu memang besar sekali Kunliong berkata demikian dengan wajah berseri-seri. Dia teringat akan Sohli Hwa yang bersikap manis dan memuji gundulnya, teringat akan Ling Hwa Isian yang bahkan suka mencium gundulnya, kini teringat akan Bikyok yang juga suka kepadanya. Aih, mengapa hanya gadis-gadis cantik melulu yang bersikap manis kepadanya? Dengan langkah-langkah ringan, seringan hatinya yang mengenangkan wajah tiga orang darah remaja yang cantik-cantik itu, Kunliong lalu melanjutkan perjalanannya ke selatan, menuju Chin Ling San yang tak berapa jauh lagi. Chin Ling San merupakan pegunungan yang tidak berapa tinggi, tidak setinggi pegunungan Kunlun San, Teng Wa San, Heng Cuon San atau bahkan Cilian San yang konon kabarnya puncak-puncaknya menjulang tinggi sampai memasuki langit. Akan tetapi, justru karena tinggi puncaknya tidak menembus awan itulah yang membuat pegunungan Chin Ling San merupakan daerah yang selain indah juga sangat subur tanahnya, sangat sejuk nyaman hawanya. Beberapa tahun yang lalu, sebelum Chin Ling Pai, perkumpulan Chin Ling, terbentuk oleh pendekar besar Chia Keng Hang dan istrinya, pegunungan ini merupakan daerah angker sehingga tak ada orang berani mendaki pegunungan ini yang selain penuh dengan hutan yang dihuni binatang liar itu, juga menjadi sarang kawanan perampok. Apalagi ketika mendiang Nenek Tung San Mimau tinggal di lereng sebelah timur Chin Ling San, tidak ada seorang pun, baik orang berilmu golongan bersih maupun sesat, yang berani mendekati daerah itu. Nenek Tung San Mimau adalah guru kedua dari pendekar sakti Chia Keng Hong. Memang di seluruh daerah pegunungan Chin Ling San ini, Lereng Timur merupakan bagian yang paling idah pemandangannya dan paling subur tanahnya. Karena itu, di tempat ini pula, yakni di bekas tempat pertapaan Nenek Tung San Mimau, Chia Keng Hang mendirikan perkumpulan Chin Ling Pai. Mula-mula perkumpulan ini hanya merupakan kelompok petani yang berlindung di bawah-wibawa suami istri pendekar itu. Seiring berjalannya waktu, jumlah mereka makin lama makin membesar sehingga terkenalah perkumpulan Chin Ling Pai karena Chia Keng Hang juga menurunkan ilmu silat kepada pemuda-pemuda yang tinggal di situ. Pemandangan dari Lereng Timur Chin Ling San menakjubkan sekali. Memandang ke utara tampak samar-samar bagai seekor ular biru yang panjang, yang bukan lain adalah sungai Weiho yang mengalir ke timur. Bila memandang ke timur tampak pula kaki pegunungan tapasan di mana mengalir sungai Honsui. Di selatan tampaklah puncak pegunungan tapasan dan sungai Chia Ling yang airnya agak kuning. Di barat tampak menjulang tinggi puncak pegunungan Min San yang terkenal itu. Yang disebut Chin Ling Pai adalah sebuah dusun di Lereng Timur Chin Ling San. Sedangkan pendekar sakti Chia Keng Hang serta istrinya yang diangkat menjadi ketua Chin Ling Pai, juga merupakan semacam kepala dusun yang sangat disedani dan dihormati, akan tetapi juga dicinta oleh semua penduduk dusun di situ. Penduduk dusun ini juga menyebut diri mereka anggota Chin Ling Pai, mulai dari kanak-kanak yang baru belajar berbicara sampai kakek-kakek yang sudah pikun. Chia Keng Hang adalah seorang pendekar yang usianya pada waktu itu sudah mendekati 40 tahun, wajahnya masih tampak gagah dan tampan, dengan tubuh sedang dan biarpun sudah mendekati 40 tahun, tidak seperti sebagian besar kaum pria setengah tua, pinggangnya masih ramping dan dadanya bidang. Baik pakaiannya, sikap maupun tutur sapanya sederhana sekali sehingga bila dipandang sepintas lalu, tidaklah pantas kalau dia itu Chia Keng Hang yang dikenal oleh setiap orang di dunia persilatan, lebih patut apabila dia itu seorang sastrawan, dusun, atau seorang terpelajar yang mengundurkan diri dan hidup sebagai petani sederhana. Hanya jika orang memperhatikan sinar matanya dan mendengarkan ucapannya, barulah orang tahu bahwa dia bukanlah orang biasa dan dari pribadinya mencuat keluar wibawa yang berpengaruh. Istri pendekar itu pun bukan orang biasa. Bahkan mungkin sekali namanya lebih banyak dikenal, terutama di kalangan kaum sesat sebab namanya pernah membuat setiap orang yang mendengar menjadi ketakutan. Istri pendekar itu bernama Sia Biao Weng dan dulu di waktu masih gadis berjuluk Song Bun Siuli, darah jelita berkabung, karena pakaiannya selalu serba putih. Namanya terkenal sekali karena dia merupakan murid sekaligus puteri datuk golongan sesat, mendiang lem hai sini, wanita sakti laut selatan. Di dalam cerita Siang Bok Kiam atau Pedang Kayu Harum diceritakan riwayat Song Bun Siuli Sia Biao Weng ini sebelum menjadi istri pendekar sakti Chia Keng Hong. Kini usia Sia Biao Weng sudah kurang lebih 35 tahun, akan tetapi dia masih kelihatan muda dan cantik, seperti seorang wanita muda berusia kurang dari 30 tahun saja. Tubuhnya masih tetap ramping, tegap berisi dengan kulit halus tanpa noda keriput. Sikapnya kadang-kadang masih agak dingin dan kadang-kadang amat galak, akan tetapi apabila sudah timbul ramahnya, dia halus budi dan lemah gemulai seperti seorang dewi. Biarpun tingkat ilmu silatnya tidak setinggi suaminya, namun di dunia Kang Hong namanya terkenal sekali dan agaknya tidak banyak tokoh-tokoh dunia persilatan yang akan mampu menandinginya. Cantik dan halus gerak-geriknya, wanita cantik yang lemah tampaknya, akan tetapi sekali dia mengamuk, jarang ada pendekar yang berani mendekatinya. Suami istri yang gagah perkasa dan seperti petani yang hidup rukun saling mencinta ini mempunyai seorang anak perempuan yang mereka namakan Cia Gio Keng yang pada saat itu telah berusia 14 tahun lebih. Darah remaja ini amat cantik seperti ibunya, juga berani mati, tidak mengenal takut dan galaknya seperti hari mau, persis ibunya pada waktu muda. Namun berbeda dengan ibunya yang pendiam dan kelihatan dingin, Gio Keng ini lincah gembira dan pandai sekali bicara, pandai berdebat seperti ayahnya. Pada pagi hari itu, Gio Keng berada di rumah dan duduk melamun. Seperti biasanya pagi-pagi sekali dia sudah bangun, mandi dan mengenakan pakaian bersih. Dia bukanlah pesolek, akan tetapi seperti ibunya, dia suka akan pakaian yang bersih dan rapi. Rambutnya dibelah menjadi dua dikuncir di sebelah belakang, anak rambutnya berjuntai di depan, menutupi dahi dengan rapi sekali. Telinganya dihias oleh anting-anting bermata kemalah hijau, sepatunya tinggi, terbuat dari kulit. Cantik dan mungil darah remaja ini, segar bagaikan sekuntum bunga mawar hutan yang menguncup dan mulai mekar. Akan tetapi pagi itu, tidak seperti biasanya, dia duduk melamun, mulutnya agak cemberut dan alisnya berkerut. Hatinya memang kesal sekali. Ayah dan ibunya pergi dan dia tidak diperbolehkan ikut. Sudah tiga hari mereka pergi, katanya hendak pergi ke kota lengkok, mengunjungi Yap Chong San. Mengapa saya tidak boleh ikut mengunjungi Paman Yap Chong San? Ayah dia menuntut manja. Bukankah kata ayah dan ibu, Paman Yap adalah keluarga terdekat, dan sampai sekarang pun saya belum pernah bertemu dengan mereka? Lain kali saja, manis, jawab ayahnya penuh kasih sayang. Kalau kau ikut pergi, siapa yang akan menjaga rumah dan bertanggung jawab di sini? Sekali ini, kau harus mewakili ayah ibumu, menjaga Chin Ling Pai. Engkau sudah cukup dewasa. Jawaban yang cerdik ini menyudutkan Giyokeng. Dia ditinggalkan, akan tetapi sekaligus diangkat menjadi wakil. Tentu saja dia tidak sanggup membantah lagi dan pada pagi hari itu, setelah tiga hari lamanya dia merasakan kesunyian yang membuat hatinya mengkal, pagi-pagi dia sesudah mandi duduk di ruangan depan rumahnya sambil bertopang dagu dan termenung. Sementara itu, tidak jauh dari situ, di luar dusun Kunliong bertemu dengan beberapa orang penduduk yang sedang menuju ke sawah dengan wajah gembira karena pada pagi hari itu udara cerah dan hawanya sangat sejuk. Dengan susah payah, bertanya-tanya, akhirnya pagi hari itu Kunliong sudah sampai di luar dusun itu sesudah malam tadi dia melewakan malam dingin di dalam hutan di lereng bukit. Empat orang petani itu menghentikan langkah mereka, kemudian memandang Kunliong dengan heran. Jarang ada orang luar daerah datang berkunjung, kecuali para pedagang yang hendak membeli daun-daun dan akar-akar robat, yang ditukar dengan segala macam benda dari kota yang mereka butuhkan. Karena mereka tidak tahu apakah pemuda itu seorang hueso yang berpakaian biasa ataukah seorang pemuda biasa yang berkepala gundul, empat orang itu hanya memandang dan bersikap waspada. Semua penduduk atau anggota Chin Ling Pai sudah biasa bersikap waspada dan berhati-hati sesuai dengan petunjuk ketua mereka. Kunliong segera mengangkat kedua tangan ke depan dada sebagai penghormatan dan dibalas oleh empat orang itu dengan gerakan yang sama. Sudikah cuy, Anda sekalian, menunjukkan kepada saya di mana adanya Chin Ling Pai? Mendengar tutur Sapa Kunliong, empat orang dusun itu saling pandang. Mereka tidak pernah mengenal huruf dan kesopan santunan kota, dan ketua mereka pun tidak berniat mengubah kewajaran orang-orang dusun itu. Akan tetapi mereka maklum bahwa mereka sedang berhadapan dengan seorang pemuda yang baik, maka seorang di antara mereka menjawab sederhana, dusun kami itulah Chin Ling Pai dan kami adalah anggota-anggota Chin Ling Pai. Ada keperluan apakah engkau mencari Chin Ling Pai? Kunliong menyembunyikan rasa herannya. Chin Ling Pai merupakan nama perkumpulan, bagaimana mungkin sebuah dusun disebut perkumpulan? Dia hanya tersenyum saja dan berkata pula, tak ada keperluan dengan Chin Ling Pai, hanya saja ingin menghadap ketua Chin Ling Pai. Bukankah ketuanya bernama Chia Ken Hong? Kini empat orang itu memandang penuh kecurigaan, dan orang yang tertua tadi bertanya kembali dengan hati-hati, kalau boleh aku bertanya, ada hubungan apakah antara Anda dengan ketua kami? Dengan pendekar sakti Chia Ken Hong? Ahaha, saya hanyalah murid keponakannya, ibu saya adalah Sumoy dari Chia Supek. Empat orang itu kelihatan terkejut sekali dan cepat-cepat mereka memberi hormat dengan membungkuk. Air, harap si Chu, Chuan yang gagah, sudi memaafkan kami. Rumah Chia Tai Hiap berada di dalam dusun kami, rumah besar yang bercat kuning di tengah dusun. Maaf, kami tidak dapat mengantar karena kami hendak melaksanakan tugas pekerjaan kami di sawah. Tidak mengapa, Paman, dan terima kasih atas kebaikan Paman, saya akan mencarinya sendiri, kata Kun Liong. Empat orang dusun itu bergegas pergi menuju ke sawah. Mereka khawatir kalau-kalau pemuda itu melaporkan bahwa mereka kurang pagi berangkat atau bermalas-malasan. Nona muda sangat galak, dan meskipun hidup mereka di situ tidak deketkan, namun Nona muda paling tidak suka melihat orang malas karena dia sendiri sangat rajin dan suka bekerja. Kun Liong memasuki dusun dan mudah saja dia menemukan rumah besar bercat kuning karena dusun itu ternyata hanyalah merupakan sebuah dusun kecil dengan tidak banyak rumah-rumah, paling banyak ada 50 buah rumah saja. Dia memasuki pekarangan rumah yang lebar dan penuh dengan tanaman bunga yang amat indah. Bunga-bunga di sini segar dan sehat seperti umumnya di tempat-tempat dingin, dan dia harus mengagumi kepandayan orang yang mengatur taman depan rumah itu. Tidak kalah oleh taman-taman milik orang bangsawan di kota agaknya. Hehehe, mau apa kau longak-longok di tamanku? Apakah engkau mau mencuri bunga? Mau malas-malasan tidak bekerja, ya? Kun Liong terkejut sekali. Tadi dia berjongkok dan mencium setangkai bunga mawar yang amat indahnya, warna merah muda dan berbau harum. Dia bangkit berdiri dan memutar tubuhnya. Eh, siapa kau darah remaja yang berdiri di ruangan depan rumah itu bertolak pinggang dan mengerutkan alisnya? Kun Liong cepat melangkah maju dan naik anak tangga ke ruangan depan, menghadapi darah remaja itu dengan sinar matu kagum. Darah remaja ini bukan main cantiknya. Seperti bunga mawar tadi, segar kemerahan dan harum. Dan seperti mawar yang berdiri, darah ini pun agak galak. Entah mengapa, pribadi darah ini mengeluarkan daya tarik yang membetul semangatnya, membuat Kun Liong hanya berdiri terlongong di depannya. Mau apa engkau? Kalau engkau adalah wasu yang hendak minta derma, sebutkan di mana kuilmu dan siapa ketua kuil yang mengutusmu. Merah muka Kun Liong, merah juga kepalanya yang gundul dan perutnya terasa panas. Datang-datang dia disambut penghinaan oleh darah cantik ini. Sombongnya. HMM, apakah karena dia cantik jelita dan agaknya menjadi orang penting di rumah pendekar sakti Chia Keng Hong, bocah ini boleh menghinanya sembarangan saja? Dia seorang laki-laki yang tidak takut apa-apa, masa datang-datang dihina oleh seorang bocah perempuan, betapapun cantiknya dia. Eh, eh, jangan sembarangan menyangka orang. Aku bukan wasu dan aku sama sekali bukan datang hendak minta derma. Kata-kata ini diucapkan dengan marah karena Kun Liong merasa terhina sekali disangka minta derma. Sepasang mata yang seperti mata burung hang itu mengeluarkan cahaya berapi, dan alis yang melengkung indah itu berkerut semakin dalam, sedangkan bibir yang merah serta berbentuk gendawa terpentang itu mencibir rencing, kemudian membentak. Kalau bukan wasu mengapa kepalamu hundur? Tentu engkau wasu yang menyamar dan kalau ada pendekta menyamar berarti hatinya mengandung niat buruk. Berbahaya. Sialan. Aku bukan seorang wasu kun Liong juga membentak marah, matanya yang lebar terbelalat. Gio Keng tersenyum. Manis sekali senyumnya, akan tetapi juga menusuk jantung karena dibalik senyum manis ini tampak jelas maksud mengejek. Bukan wasu ya sudah, tidak perlu menggonggong. Kalau bukan wasu, tentu engkau seorang pemuda yang memiliki banyak kutu rambut, atau mungkin juga kepalamu penuh kudis maka semua rambutmu kau buang. Bocah perempuan sombong. Engkau menghina, ya kun Liong lantas melangkah maju setindak. Senyum ejekan itu makin melebar dan tampak jelas darah itu mengangkat dada ke depan, membusungkan dada yang sudah mulai membusung itu, sambil berkata, kalau benar aku menghina, habis engkau mau apa? Makin panas rasa perut kun Liong. Bocah ini benar-benar kurang ajar, pikirnya. Kalau engkau menghina, aku pun bisa menghinamu. Coba saja kalau berani. Wah, sombongnya. Masa aku tak berani membalas seorang bocah perempuan sombong seperti engkau. Engkau memang cantik seperti HMM, bunga mawar, akan tetapi banyak sekali durinya. Engkau cantik akan tetapi galak seperti, hem, Kun Liong memutar otak untuk mencari perbandingan agar dapat balas menghina. Muka Gio Keng sudah mulai merah dan dia membanting kaki kanannya. Seperti apa? Hayo katakan kalau berani kedua tangan yang tadinya bertolak pinggang sudah turun dan dikepal menjadi dua tinju kecil. Senang hati Kun Liong melihat darah itu mulai marah. Makin manis kalau marah, pikirnya, sepasang pipi itu menjadi kemerahan, persis bunga mawar. Biar dia bertambah marah, pikirnya dan dia berkata, seperti, kucing betina kehilangan tanduk. Keparat kau. Gio Keng sudah menerjang maju dengan pukulan kilat ke arah kepala gundul Kun Liong. Pemuda ini mengelak, namun kalah cepat karena gerakan gadis ini benar-benar sangat cepat luar biasa. Tak kepala Kun Liong yang gundul kena diketak, dipukul dengan buku jari, tangan kanan Gio Keng. Berkat sengkang yang dipelajarinya dari Bun Hua Tosu, kepala itu terlindung dan tidak terluka, akan tetapi kulit kepalanya terasa nyeri sehingga Kun Liong meringis. Akan tetapi Gio Keng juga menyeringai kesakitan ketika buku jari tangannya bertemu dengan batok kepala yang amat keras. Aih, ternyata kepala gundulmu keras juga, ya ucapan ini sengaja dikeluarkan bukan untuk mengejek, melainkan karena terheran dan dengan sungguh-sungguh, akan tetapi membuat Kun Liong makin marah. Tidak saja kepalanya diketak, akan tetapi juga diejek. Pukulanmu seperti tahu saja dia balas mengejek sekaligus balas pula menyerang, akan tetapi karena dia tidak ingin memukul, dia hanya menggunakan tangan kanannya untuk mendorong pundak darah itu dengan tangan terbuka. Cih, kiranya engkau manusia cabul Gio Keng mengelak. Kabul hidungmu Kun Liong makin marah. Siapa yang cabul ia menjadi makin marah dan mukanya makin merah. Dorongan kepundak dikatakan cabul, apakah dia disangka akan menggunakan tangannya untuk memegang apa? Gundul cabul tidak tahu malu. Rasakan hajaran Nona Chia Gio Keng kini menyerang dengan gerakan yang sangat cepatnya sehingga Kun Liong sibuk mengelak ke sana-sini. Juga dia kaget setengah mati mendengar bahwa darah di depannya ini adalah Nona Chia. Berarti putri supeknya. Dia sudah mendengar sepintas lalu dari ayah ibunya bahwa Chia Keng Hang mempunyai seorang putri kalau tidak salah ingat namanya pakai keng-keng begitu. Eh, haha, tahan dulu. Plak. Karena lengah, pundaknya kena dipukul dan membuat dia terhuyung, akan tetapi tidak apa-apa. Hal ini membuat Gio Keng heran dan penasaran, maka dia menerjang lagi. Nanti dulu. Des Kun Liong menangkis dengan keras sehingga kini Gio Keng yang terhuyung karena Kun Liong menggunakan sinkang. Apakah engkau, Keng? Gio Keng menghentikan serangannya, dahinya berkeringat sehingga anak rambut pada dahi itu kacau balau dan melekat seperti dilukis, matanya berkilat dan pipinya bertambah merah. Apakah dia membentak? Bukankah namamu memakai keng-keng begitu? Apapun kebal, jalan darahnya tentu tidak kebal, pikirnya. Cus! Serangan bertubi-tubi itu akhirnya berhasil dan dada kanan Kun Liong kena ditotok. Akan tetapi karena jalan darah yang ditotoknya itu tidak kena dengan tepat, tubuh Kun Liong tidak menjadi kaku seperti bila terkena secara tepat, melainkan bergoyang dan menggigil sedikit. Pemuda itu telah meloncat mundur kemudian berkata, Hem, engkau hendak mengajak berkelahi, ya? Aku adalah seorang laki-laki sejati, tidak mau memukul perempuan, akan tetapi aku harus memeladiri. Kau laki-laki apa? Cerweknya melebih seorang nenek bawel. Mampuslah. Muus! Kedua tangan giyok yang sudah menerjang kembali dengan totokan-totokan lihai sekali dan hal ini tidaklah mengherankan karena darah itu mainkan jurus-jurus San In Kun Hoat, ilmu silat awan gunung, semacam ilmu silat tinggi sekali yang dipelajari dari Chia Keng Hong. Ilmu silat San In Kun Hoat ini hanya terdiri dari delapan jurus, akan tetapi setiap jurusnya merupakan gerakan-gerakan yang luar biasa lihainya. Kalau saja giyok yang sudah memiliki sinkang yang kuat, tentu dia dapat merobohkan Kun Liong dengan ilmu silat tinggi ini. Akan tetapi karena darah itu menyangka bahwa pemuda gundul itu memiliki kekebalan luar biasa, dia mengganti kepalan dengan totokan. Namun kecepatan dan keanahan gerakannya membuat Kun Liong sibuk sekali. Terpaksa pemuda ini segera mainkan jurus dari Pet Hang Sien Kun untuk menjaga diri dan memang daya tahan dari ilmu silat ini luar biasa. Jangankan hanya dua buah tangan giyok yang datang dari dua jurusan, Andai kata dia diserang dari delapan jurusan sekalipun, dia akan dapat melindungi dirinya sesuai dengan sifat ilmu silat Pet Hang Sien Kun, silat sakti delapan penjuru angin. Setelah beberapa lama giyok yang tak dapat mengenai sasaran tubuh lawannya, darah itu menjadi semakin marah dan timbulah kenakalan Kun Liong untuk mengejeknya, Hayo, keluarkan TKH Iibeng, hendak kulihat bagaimana lihainya. Eihah giyok yang tak dapat menahan kemarahannya. TKH Iibeng adalah ilmu sakti yang hanya dimiliki ayahnya. Tentu saja dia belum diajar ilmu itu, atau selamanya belum tentu akan diajar ilmu itu yang menurut ayahnya tak boleh sebarangan dimiliki orang yang dasar lahir batinnya belum kuat benar. Tapi kini pemuda gundul ini menantang ilmu TKH Iibeng. Hati siapa tidak menjadi gemas? Jahanam gundul keparat sombong. Tak perlu dengan TKH Iibeng jika hanya melawan manusia semacam engkau. Kini darah itu merubah ilmu silatnya dan gerakannya menjadi aneh sekali. Baru beberapa jurus saja, dengan gerakan memutar setelah dapat mendesak Kun Liong dengan totokan-totokan mautnya, darah itu berhasil menendang pinggul Kun Liong sehingga pemuda itu terlempar dan terbanting. Wah, curang! Kusangka hanya menotok terus, tau-tau menendang pinggul. Mampuslah Giyok Ting sudah menubruk maju. Ciaap dua buah jari tangan kirinya menusuk ke arah macu Kun Liong yang masih telentang dan baru hendak bangkit duduk. Aih, Kun Liong meloncat ke atas, menghindarkan totokan dan tangannya sudah dikepal untuk balas menghantam kepala darah itu dari atas. Akan tetapi entah mengapa, dia tidak tega memukul dan kepalannya segera dibuka berubah menjadi cengkeraman dan dia berhasil menjambak sebuah di antara dua kunci rambut dan menariknya. Aduh, curang kau, setan Giyok Ting yang di jambak rambutnya menjerit, akan tetapi berbarengan dia pun menggunakan jari tangannya menotok pundak sambil mengerahkan tenaga. Duh! Tubuh Kun Liong menjadi lemas dan dia reboh terguling. Sambil bertolak pinggang dan berdiri di dekat tubuh Kun Liong yang rebah telentang, Giyok yang tersenyum mengejek, menggerakkan kepala untuk memindahkan rambutnya yang agak awut-awutan akibat di jambak Kun Liong tadi ke belakang tunggung, napasnya agak terengah, muka dan leharnya berkeringat, pipinya merah segar. Hem, kalau hendak membunuhmu, betapa mudahnya dia mengejek. Biarpun tubuhnya masih lemas dan tak dapat digerakan, namun Kun Liong masih dapat menggerakan mulut untuk berbicara dan pandang matanya sama sekali tidak takut atau menyerah, bahkan mengejek. Kalau begitu, mengapa tidak kau bunuh? Hem, kau tidak berani membunuhku, ya? Karena kalau kau membunuh orang yang kau curangi sehingga tanpa tersangka-sangka kena totokan, berarti engkau seorang darah pengecut paling besar. Setan Gundul Kau masih berani membuka mulut besar? Mengapa tidak? Engkau seorang darah yang cantik namun galak, berhati baik akan tetapi pura-pura keras. Engkau putri seorang pendekar besar yang tentu saja berjiwa pendekar pula, akan tetapi kau memperlakukan seorang tamu dengan kurang ajar dan menghina. Tunggu saja kau, akan kulihat bagaimana sikapmu kalau kelaku ceritakan kepada ayah bundamu. Sepasang matu yang indah itu terbelalak. Ehaha, kau, kau siapa? Ayahmu adalah supekku, ua guru, karena ibuku adalah semuanya. Apa? Engkau, engkau siap. Tidak ada keduanya. Engkau yang bernama Yap Kun Liong Putra Paman Yap Song San. Hanya inilah orangnya. Celaka. Mengapa kau tidak bilang semenjak tadi tergopoh-gopoh Giyokeng menotok kembali pundak Kun Liong sehingga pemuda itu terbebas dan dapat bangkit berdiri lagi. Mereka berdiri saling berhadapan, saling pandang. Akhirnya Giyokeng yang membuka mulut berkata dengan nada suara penuh permintaan. Eh, kau jangan. Namaku bukan eh. Orang siap. Mengapakah sombong amat, sih? Memangnya aku seorang penjahat sampai kau tidak sudi menyebut namaku? Giyokeng membanting-banting kakinya dengan hati jengkel, gerakan yang dia warisi dari ibunya. Biasanya dia amat pandai berbantah, dan dimanja oleh siapapun, sekarang dia selalu dibantah dan dicelaw habis-habisan oleh si gundul ini. Akan tetapi dia takut kalau-kalau si gundul ini mengadu kepada ayah ibunya, terutama sekali kepada ibunya. Mereka memanjakannya, akan tetapi ibunya amat keras dan kalau ibunya sudah marah, dia amat takut kepada ibunya. Kun Liong. Eh, eh, haha, engkau memang kurang ajar, tidak tahu aturan, ya? Kenapa lagi? Cerewet benar kau. Bukan cerewet, akan tetapi ayahmu adalah suheng ibuku, itu berarti diantara kita masih ada hubungannya. Hubungan apa? Keluarga bukan, kenal pun baru sekarang. Eh, 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 orang tua kita adalah saudara seperguruan, berarti kita masih ada bau-bau. Bawa apa? Kurang ajar kau. Maksudku, masih bau-bau, eh, hubungan sanat. Engkau keponakan ibuku dan aku keponakan ayahmu, berarti kita masih saudara misan seperguruan. Bukan begitukah? Jadi, karena engkau masih kecil. Sombong. Apa kau kira engkau ini sudah kakek-kakek? Aku bukan anak kecil. Kalau begitu engkau nenek-nenek. Aku bukan anak kecil, usiaku sudah 14 tahun lebih, hampir 15 tahun. Dan aku sudah 15 tahun. Nah, berarti aku lebih tua. Engkau adalah Piao Sumoy, sedang aku adalah Piao Suhengmu, kakak misan seperguruan. Engkau jangan kurang aturan menyebut namaku begitu saja, ya? Kembali Giyokeng membanting kaki dengan gemas. Dia merasa kalah bicara. Dengan susah payah dia menekan perasaannya dan berulang kali menghela nafas, menahan tangannya agar jangan menampar kepala gundul itu. Entah kenapa, tangannya gatal-gatal untuk menampar kepala gundul itu. Terima kasih telah menonton!